Saya sedang bersama Mas Toro. Mas Toro, coba dong terangkan ini tempat apa sih ini? Tempat yang sangat indah, saya kira sama dengan di luar negeri. Oke, terima kasih. Ini adalah kelenteng Sampokkong yang ada di kota Semarang. Sampokkong adalah jendela dari Cina yang mendalam ke Indonesia. Dia juga akhirnya menjadi mu'alaf beragama Islam. Tapi ada pengikut-pengikutnya juga yang mujadia dalam aliran agama Tridharma, Tawisme, Konghucu, maka mereka membuat juga di sini bentuk kelenteng. Di sini, di dalam kelenteng ini, selain untuk tempat peribadatan, agama Tridharma, di dalam juga ada replika kapal Panglima Cengho, kemudian juga ada relief perjalanan Panglima Cengho sampai ke Semarang. Itu Panglima Cengho itu yang kabarnya menyebarkan agama apa? Agama Islam di pengikut-pengikutnya juga. Karena beliau akhirnya menjadi agama Islam. Itu di dalam sana, kita bisa lihat. Nah itu ada, di belakang kita itu ada namanya Gerbang Kemenangan dalam tradisi Cina. Terus, yang di belakang sana itu adalah hall untuk, anggaplah untuk ruang pertemuan lah, ruang besar. Nah, mana sih Panglima Cengho itu? Nah itu tuh, yang patung perunggu yang di atas sana itulah Panglima Cengho. Oke, kita sedang di depan patung Cenghi, tapi di latah pindah kita Cengho. Siapa itu dia Pak Pastor? Laksamana Cengho ini adalah seorang perwira TNIAL lah, gitu. Dari Cina, dia berlayar dengan pasukannya sampai lah dia di Semarang ini. Dia masuk, peraunya masuk lewat sungai Semarang yang besar, karena ini kan di daerah Muara Pantai, gitu kan. Dia masuk, kemudian diperkirakan ada di sini, juga menemui raja-raja ada di sini, kemudian meninggalnya juga diperkirakan, gitu kan. Beliau juga konon kabarnya juga dikebumikan di Semarang, tapi kita tidak tahu di mana itu. Kuburannya belum ada ya? Terus kalau yang di belakang patung Cengho itu ada? Nah, itulah kelenteng utamanya. Kelenteng utama. Di situ, penganut Tao, penganut Konghucu, beribadah di situ. Kalau Kristen enggak ya? Kristen enggak. Jadi agama tridharma. Iya, agama tridharma itu Buddha, Tao, Konghucu. Nah, itu di situ. Di situ tempat ibadahnya. Iya, betul. Nah, kalau kita sebagai pengunjung yang bukan agama tridharma, tidak boleh masuk? Boleh, tetapi mungkin kita harus menghormati juga adat istiadat di sana. Maksudnya kita perlu melepas sendal, karena ada batas ucinya. Ada beberapa tempat yang kita tidak bisa masuk. Tapi kalau kita ingin foto-foto di dalam, bisa-bisa aja. Oke, terima kasih, Mas Proya.